Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sin Yung bagian 57 Habis berkata demikian Gau Sam Kui menatap Tan Wan Wan dan berkata kepada Ong Hui Ong Wan Wan, mengapa kau begini semibrono dan bodoh? Masihkah kau tidak ingin keluar nyonya tan menggelengkan kepalanya? Pemberontakan apa kata si Yau Po dengan keras selagi seng bibi tak mau dipaksa keluar Memang aku tahu, kau paling pandai menuduh dan memfitnah orang baik-baik Dari murka Gau Sam Kui berubah tertawa, rupanya ia menganggap si Yau Po itu lucu Oh bocah cilik kau rupanya masih belum tahu siapa pendek tatua itu Katanya, kau tahu kau membuat kau terselubung hingga kau tak melihat apa juga Dengan demikian, kalau nanti kau pergi ke neraka kau masih belum tahu siapa yang mengantarkan jiwamu pergi ke sana? Belum lagi si Yau Po menjawab pertanyaan itu Seng Biksu sudah mendahului berkata dengan keras Aku si orang tua, berjalan aku tak berubah siku, duduk aku tidak menukar namaku Akulah Cian Ong si Raja Langit, silib bernama Cu Seng Mendengar kata-kata tersebut si Yau Po tersentak kaget bukan main Kau, kau kah licu seng tanyanya? Tidak salah, saudara cilik katanya, nah, kau keluarlah Seorang laki-laki sejati dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri Aku si orang si telah mengalami perang beratus-ratus kali dalam usiaku yang 70 tahun lebih Jikalau aku mati aku tak sudi ditemani oleh pembesar cilik bangsa Tachu Setelah selesai ucapan licu seng itu, Gau Sen Kui berseru karena gusar Akan tetapi sekonyong-konyong tampak satu bayangan putih berkelebat Sebab dari atas atap telah melompat turun seorang yang jatuhnya tepat ke arah kepala Raja Muda itu Ketika itu di belakang Gau Sen Kui telah bertambah para pengawal yang langsung menyerang bayangan putih itu dengan pedangnya Bayangan putih itu hanya mengibaskan ujung bajunya dan terasa angin yang berasal dari bajunya Maka tak ayah lagi empat pengawal yang menyerangnya terpental ke belakang beberapa langkah Menyusul bayangan putih itu menyerang Raja Muda Setelah mendapatkan serangan yang mendadak dari bayangan putih, Gau Sen Kui terpental masuk ke dalam kamar Bayangan putih itu pun ikut masuk ke dalam kamar Kali ini ia menggerakkan tangannya yang kiri langsung ke arah bahu pengsiong Gau Sen Kui mengeluarkan suara tertahan lalu jatuh terduduk di iantai Kali ini bayangan putih itu tidak menyerangnya Hanya menekan ubun-ubun Gau Sen Kui setelah ia lebih dahulu mengawasi keempat penjuru Cepat letakkan anak panah kalian demikian bentaknya dengan suara bengis Dalam keadaan seperti ini, meskipun kepala perang mereka terancam maut Tidak ada yang berani menggerakkan tangan apalagi menggerakkan anak panahnya Siopo segera mengenali bayangan itu Suhu, ia berseru memanggil ternyata bayangan putih itu kiulan burunya Yang telah mengikuti Siopo sejak ia meninggalkan kamarnya Dan selama itu rombongan cintian Coan tidak berani sembarangan bergerak turun tangan Dan setelah ia melihat rombongan Gau Sen Kui Kemudian kiulan menoleh pada Li Chuseng Benar kau Li Chuseng tanyanya Tidak salah, jawabnya ia adalah si Raja Langit yang menentang pemerintah Tetapi ia mengalami kegagalan dan usahanya buyar Aku dengar kabar bahwa kau telah terkena hajar orang di gunung Kiyo Kiyongsan dan kau mati Kenapa sampai saat ini kau masih hidup? Tanya kiulan Orang sili itu mengangguk Kiyulan menatap terus Apakah aku anak perempuanmu yang kau dapat dari dia? Tanyanya sambil menunjuk pada Wan Wan Li Chuseng menghela nafas lalu menoleh pada Tan Wan Wan dan langsung mengangguk Gau Sen Kui mendongkol sekali Maka ia lalu berkata dengan suara yang keras Seharusnya aku mengetahui hanya kau lah si bangsat yang dapat melahirkan anak kiulan menendang punggung Gau Sen Kui Maka terdengarlah suara mengadu dan kata-katanya terputus-putus secara tiba-tiba Kamu berdua pengkhianat Jalan setengah hati Jalan delapan cel cacinya Di antara kalian berdua entahlah yang mana yang lebih jahat dan lebih kejam Li Chuseng memukulkan tongkatnya pada lantai Maka terdengarlah suara nyaring dan lantai itu pun pecah Hai Biksu Hinagina, siapakah kau? Mengapa kau berlaku begini kurang ajar bentaknya? Jangan kurang ajar selak siyaupo pada si Biksu Dengan tibanya gurunya ia menjadi berani dan bersemangat sekali Apakah kau sudah bosan hidup? Maka kau berani kurang ajar terhadap guruku ini Kau memang si pemberontak dan pembuat huru hara Kata-kata guruku tak pernah keliru Katanya Suara keras itu diakhiri dengan datangnya Tiga buah tombak yang semuanya diarahkan pada Kiyulan Maka Kiyulan berkelit Biksu itu mengibaskan tangan kanannya Dan dua buah tombak berhasil dilumpuhkan Dan tangan kirinya mengambil tombak yang satu Dan ia melemparkan tombak itu kembali ke arahnya Di luar jendela terdengar dua kali jeritan kesakitan Dan itulah jeritan dua orang pengawal yang mati terkena tombaknya sendiri Yang tadi mereka arahkan pada Kiyulan Dengan tombak di tangan kirinya Kiyulan Dan mengancam si pengkhianat besar Asal ia menggerakkan tangannya Maka matilah si raja muda itu Kamu jangan lancang bergerak Kata Gau Sen Kui pada para pengawalnya Kamu semua mundur Sepuluh langkah Para pengawal itu serempak menyahut Dengan bersama mereka mundur beberapa langkah Kiyulan tertawa dingin Ia mengawasi Gau Sen Kui dan Li Chu Seng secara bergantian Hari itu suatu kebetulan Katanya dengan suara tawar Di dalam kuil yang kamarnya kecil ini Telah berkumpul pemberontak kelas satu Pada zaman dahulu dan zaman sekarang Serta pengkhianat terbesar bangsa Han Sejak zaman dahulu dan zaman sekarang Masih ada lagi Kata si Yopo menambahkan Di situ terdapat nona tercantik Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang Serta jago silat terbesar Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang Mendengar suara muridnya itu Mau tidak mau si Biksuni tersenyum Ia tahu muridnya itu konyol Umu silat nomor satu Aku tidak mau terima Tetapi pelawak nomor satu Sejak zaman dahulu hingga sekarang Aku mau terima Ujar kuilan Si Yopo tertawa menggelegar Mau tidak mau Tan Wan Wan pun tersenyum Ia tengah menyaksikan sesuatu yang sangat lucu Gaung Sam Kui dan juga Li Chu Seng Tengah memikirkan care untuk dapat Meloloskan diri dan tidak menikmati Lelucon orang-orang itu Walaupun mereka diang saja Wajah mereka sama-sama pucat Dan mereka itu adalah orang-orang penting Yang pernah dan biasa memimpin Angkatan perangnya Dan yang pernah merajai dan sering mengalami Macam-macam kesukaran Tetapi kali ini mereka mengalami Saat-saat yang sulit luar biasa Apalagi Peng Siong Beberapa macam akal telah digunakannya Tetapi tidak satu pun yang dapat dipakai Akhirnya Li Chu Seng menghadapi Sekarang kau mau apa Tanyanya dengan keras Aku mau bagaimana Ia balik bertanya dan tertawa Dengan suara dingin Dengan tanganku sendiri Aku hendak membunuh kalian Tan Wan Wan mengelak Apakah Sutai guru aku Anak perempuanku Kiu Lan tertawa-tawar Akulah yang menculik anakmu itu Dan membawanya pergi Jawabnya dengan tenang Aku mendidiknya dengan ilmu silat Dan aku pula yang membesarkannya Agar nanti jika sudah dewasa Ia yang akan membunuh Pengkhianat bangsa Han Atau ayah tirinya Katanya dengan jelas Berkata demikian Kiu Lan kemudian Menusup Peng Siong Dengan tombak yang ada di tangannya Hingga mengenai dagingnya Sedalam satu din Dan si raja muda itu Menjerit kesakitan Sutai kata Wan Wan Dengan kaget sekali Dia dan Sutai tidak saling kenal Dan tidak pula bermusuhan Katanya dengan cepat Kiu Lan mengangkat kepalanya Sambil berkata Dia dengan ku tidak kenal Dan tidak bermusuhan Katanya Siaw Po Beritahukan dia siapa aku Agar pemberontak-pemberontak itu Tahu sebelum ia mati Dan sudah mengetahui Sebab-sebab kematiannya itu Kata guru Siaw Po Guruku itu adalah putri kandung Dari baginda Cong Ceng Kaisar Dari kerajaan Beng yang maha besar Kata Siaw Po Yang menjelaskan pada mereka bertiga Tan Wan Wan, Gao Seng Kui Dan juga Li Cuseng Mendengarkan kata-kata Siaw Po Mereka sama-sama tak menyangkat Tetapi mereka akhirnya tertawa bersama Bagus, bagus serunya Dahulu kala aku telah memaksa mati ayahmu Sekarang aku mati di tanganmu Maka kematian itu jauh lebih menang Dalam peperangan dengan pengkhianat besar Ia maju selangkah dan menancapkan tongkatnya ke lantai Kemudian ia merobek bajunya Dan tampak dadanya yang berbulu Cuan Putri, kau boleh turun tangan sekarang Aku si orang si tidak mati di tangan pengkhianat besar Tetapi aku mati di tangan Cuan Putri Dari kerajaan Beng itu bagus Katanya pada Kiyulan Kiyulan membenci dan sakit hati terhadap Li Cuseng Sampai ke tulang-tulang Ia sangat menyesal Sewaktu ia mendengar berita bahwa Li Cuseng telah mati di gunung Kiyo Kiyongsan Maka dengan demikian sudah tidak ada kesempatan untuk membalas dendam sakit hatinya itu Ternyata sekarang musuh besarnya itu masih hidup Dan sudah terjatuh ke tangannya Ini di luar dugaannya Ia sangat girang Tetapi setelah ia mendengarkan kata-katanya yang gagah itu dan juga sikapnya Ia menjadi kagum sekali Cuan Kha sungguh laki-laki sejati katanya Sekarang begini Terlebih dahulu aku akan membunuh musuhmu agar kau dapat melihatku Baru kemudian aku akan mengajakmu bermain-main sampai mati Li Cusenggirang sekali Ia pun memberi hormat pada Tuan Putri yang sekarang sudah menjadi darawati itu Ia memberi hormat seraya berkata Terima kasih Kong Cus Aku yang rendah bersyukur tak habis-habisnya Karena keinginanku yang paling utama adalah menyaksikan kematian si pengkhianat besar pada bangsa Han Sementara itu pikiran Kiulan telah berubah secepatnya Dan ia menyaksikan Gau Sem Kui terdiam saja Di bawah ancaman tusukan tombak Si pengkhianat itu malah merintih kesakitan Sama sekali ia tak merontah-rontah Ia seorang jago selama merantau di kengong Tidak sedikit para jago yang terbinasa di tangannya Tetapi tiada yang sepengecut pengkhianat ini Hingga tak ada keinginannya untuk membinasakannya sendiri Maka ia lalu menghadapi Cusengg Aku hendak membuat engkau memenuhi keinginanmu Katanya, nah, kau bunuhlah dia katanya pada Cusengg Bukan main dirangnya orang itu Terima kasih katanya setengah tertunduk menghormati Dan setelah itu ia pun mentap Gau Sem Kui dan berkata bengis Pengkhianat Jahanam Dahulu sewaktu dalam peperangan aku tak beruntung Dan aku dapat kau kalahkan Tak disangka kau kini telah ditaklukan oleh Kongcu Kalau aku membunuhmu dengan begini saja Aku rasa kau pun tak merasa puas Kau tentu akan mati dengan mata merem Bekas pimpinan pemberontak ini Mengangkat kepalanya dan menghadap pada Kiulan Kongcu yang mulia, katanya Tolong Kongcu merdekakan dia agar aku bertempur secara laki-laki sampai salah satu di antara kami akan mati pintanya Kiulan mencabut tombaknya Baik, sahutnya, mari kita lihat mana yang lebih dahulu dapat membinasakan lawan Gau Sem Kui yang sedari tadi hanya mendekam saja Setelah mendengar kata-kata mereka itu, mendadak bangun dan langsung menyerang tuan putri itu Kiulan terkejut akan tetapi ia selalu bersiap sedia Makhluk tak tahu diuntung katanya sedang tombak yang ada di tangan kirinya dipakai untuk mengeperak tombak lawan Gau Sem Kui kaget sekali Geprakan itu membuat tenaganya habis Bahkan tangannya kesemutan Bukan saja ia gagal membokong Bahkan tongkatnya terlepas dengan sendirinya ke lantai dan menyusul tombak lawan sudah mengarah pada kerongkongannya Dengan hati ciut dan takut bukan main Peng siong melangkah mundur agar ujung tombak tak menemui sasaran Akan tetapi Kiulan mengikuti terus dan ujung tombaknya mengancam tempat yang sama Sampai orang itu metet pada tembok dan tak dapat mundur lagi Sementara itu Li Cuseng menjemput tongkatnya Maka di lain pihak, Kiulan terus menyerahkan tombak itu pada Raja Muda Seraya berkata Nah, kalian berdua, pergi kalian bertempur secara jantan dan jadilah kalian sebagai laki-laki sejati baik Gau Sem Kui berseru, dan menurut kebiasaan berlaku licik tanpa mengatakan apa-apa Ia langsung menyerang lawan walaupun mereka berhadapan serangan itu adalah serangan membokong Li Cuseng waspada dan telah siap sedia Maka itu ia dapat menangkis serangan itu Setelah itu dengan hati panas ia membalas menyerang maka di situ mereka bertempur Kiulan diam-diam menarik tangan Xiaopo dan dibawanya ke belakang tubuhnya Sehingga Xiaopo terlindung dengannya Mereka itu bertempur dengan menggunakan senjata tajam Maka bila ada di antara mereka yang tidak konsekuen Tak ayal pula mereka kena sasaran Tan Wan Wan juga pergi ke pojok tembok Mukanya sangat pucat Tak berani menonton pertarungan itu Ia memejamkan matanya sebab kedua orang itu suaminya dan bekas suaminya Sewaktu meram, ia membayangi suatu peristiwa di masa dahulu Waktu itu ia berada dalam istana Di dalam keraton kerajaan Beng Sri Baginda Congceng malam-malam datang padaku Dia sangat memuji kecantikanku Besok paginya Baginda tak menghadiri apat istana Seperti biasanya Ia selalu berada dalam keraton menemaniku Ia menyuruh aku bernyanyi untuknya Ia pun membedakiku dan memakaikan aku yang ji hingga kedua bibirku menjadi merah Setelah itu ia menyipat alisku Baginda telah berjanji akan mengangkatku sebagai kuihwi Selirnya yang sah Dan kemudian akan mengangkatku sebagai hong hong Permaisuri ia sampai mengatakan Semenjak itu dalam istana tak ada lagi yang dipandang mata Dalam hal kecantikan Saat itu Baginda masih muda akan tetapi suatu saat Sewaktu ia sedang tertawa mendadak ia berhenti dan diam saja Maka di mataku ia tak lebih dari laki-laki bangsawan lainnya Yang biasa datang berkunjung ke tempat-tempat pelesiran Selama tiga hari, siang dan malam tak pernah ia meninggalkan aku sekalipun satu langkah Di hari keempat aku tersadar terlebih dahulu Aku heran menyaksikan wajahnya yang pucat Tiada darahnya, pipinya celong dan alisnya berkerut itu pertanda Sekalipun dalam tidurnya, ia masih saja berduka Menyaksikan hal itu aku berkata dalam hatiku Lengilah seorang raja Dia yang menjadi dipertuhan dalam suatu negara Mengapa ia tidak bergembira hari itu Baginda pergi ke suatu sidang istana Mukanya tampak lebih pucat dan matanya lebih cekung Tiba-tiba ia marah padaku Ia katakan kalau aku telah menggagalkan urusan negara Katanya, ia adalah raja yang bijaksana Tidak dapat terpengaruh oleh paras yang elok Dan ia bukanlah raja bocu Katanya puh ia, ia akan memperbaiki pemerintahan Lalu raja memerintahkan pada seorang kacu untuk menyuruhku pergi dari istana Katanya aku wanita siluman Hal itu setelah ia mengeram tiga hari dalam kamarku Pemerontak licus yang telah berhasil merampas tiga kota Aku tidak jadi berduka aku menganggap bangsa pria demikian adanya Asal tidak puas ia akan menyesatkan dan menggerutu pada wanita Raja terus bersesah hati Ia khawatir bukan main Ia paling takut dengan orang yang bernama licuseng hingga aku menerka-nerka Licuseng itu orang macam apa? Dia orang hebat Dia telah membuat seorang raja menjadi takut padanya Ngelamun sampai di situ Wanwan membuka matanya Ia melihat licuseng tengah menyerang terus pada gauseng kui Dan pengsi ong senantiasa berkelip Hingga dia tak kena tersodok atau terkempelang tongkat Maka katanya di dalam hati Dia masih gesit Rupanya selama tahun-tahun yang belakangan dia tetap melatih ilmu silatnya Sebab, sebab Dia ingin menjadi raja dan hendak membawa tentaranya menyerang jatuh pahya Kota Raja Kembali Kiulan ngelamun lebih jauh Nyonya itu teringat ia sekeluarnya dari istana Sudah kembali ke Koytio Gedung mertua raja Yang ada seorang sucu Pada suatu hari Kiulan dipanggil keluar untuk bernyanyi dan menari Ketika itu Ciu Koytio tengah mengadakan pesta Justru malam itu gauseng kui melihatnya Dan ia pun melihat bagaimana mencorongnya sinar mata pria Yang sering ia saksikan sinar mata si Yopo tadi Sewaktu mereka mula-mula bertemu demikian pula Bukankah itu sinar mata umumnya kaum pria? Mungkinkah bocah itu pun tersesatkan kecantikanku Seperti kebanyakan orang dewasa demikian pikirannya Karena itu ia segera melirik si Yopo Hingga ia mendapat kenyataan bagaimana perhatian si bocah Sangat tertarik oleh pertempuran yang lagi berjalan seru itu Kali ini gauseng kui yang berbalik melakukan serangan pembalasan Setelah melihat aku Gauseng kui segera minta aku pada Ciu Koytio Wanwan terus ngelamun lebih jauh Lewat beberapa hari Raja mengirimnya kesan hewan untuk memerintah di kota itu Selaku persiapan Kalau-kalau bangsa Boan Ciu datang menyerbu Justru itu Li Chuseng mendahulukan merampas rahia Karena runtuhnya kota raja Maka Kaisar Chong Cheng mengasingkan diri di sebuah kuil di gunung Bue San Dengan demikian juga aku telah tertawan Li Chuseng pria yang bertubuh kasar dan juga kekar Dan keren, orang yang ditakuti Kaisar Chong Cheng sekalipun dalam impian Dengan jatuhnya Pak Hiali Chuseng menjadi repot mengatur pemerintahan Banyak menteri dan pembesar istana yang ia hukum mati toh setiap malam Selagi menantiku ia selalu riang gembira Tertawa nyaring tenggoroknya pun keras sekali Hingga di wajah tidur ia sering membuatku terbangun Ia pun berbulu seluruh tangan, dada dan kakinya Belum pernah aku mendapatkan pria seperti dia Wanwan melirik juga ke medan pertempuran dan ia terus melamun Dengan robohnya kota raja Gau Sem Kui sebenarnya sudah taklu pada Li Chuseng Akan tetapi setelah ia mendengar berita telah dirampasnya Chuseng Ia datang terlebih Dau Iu Ia meminjam tentara Boan Dengan demikian ia telah membawa masuk tentaranya Li Chuseng pun membawa tentaranya dan menyambut tentara lawan Maka terjadilah pekerangan itu Di situ tentara Boan datang secara mendadak Maka tentara Li Chuseng terkena hajar Pertempuran terbukti dengan adanya banjir darah Sampai beberapa pululi dan mayat-mayat serdadu berserakan Orang mengatakan korban itu roboh dikarenakan aku Karenanya aku dianggap mempunyai banyak dosa besar Atas dasar itu, Li Chuseng lari ke kota raja Di sini ia segera naik tahta kerajaan untuk menjadi raja Tetapi setelah itu ia mengajak kabur aku ke Barat Daya Sementara Gau Sem Kui terus mengejarnya Walaupun kalah perang dan sedang melarikan diri Li Chuseng masih dapat tertawar yang gembira Tentaranya berkurang setiap hari Hal itu ia tidak dihiraukannya Ia berkata, pada asal mulanya ia tak mempunyai apa-apa Karena itu paling ia hanya dapat kembali tidak punya apa-apa Jadi hal itu tak usah dijadikan heran Ia pun pernah mengatakan selama hidupnya pernah membuat dirinya Puas, pertama-tama ia telah berhasil memaksa hingga Kaisar Chong menggantung diri Kedua ia pernah berhasil menjadi raja Dan yang ketiga ini halnya Ia telah berhasil mendapatkan wanita tercantik dan dapat tidur dengan wanita itu Bahkan ia menjelaskan dari ketiga hal itu Justru hal yang ketiga yang membuatnya sangat kuas Tidak berhasil sebagai Li Chuseng adalah Gau Sem Kui Demikian Tan Wan Wan melamun terus-menerus Sebenarnya Li Chuseng ingin menjadi raja Tetapi keinginannya itu tidak pernah ia utarakan Tetapi aku ketahui itu Ia ingin menjadi raja Tapi takut, ia selalu ragu-ragu Asal hari ini ia tidak mati Mungkin tiba harinya ia akan menjadi raja Tak peduli dia menjadi raja di Kun Beng Tak peduli walaupun untuk satu hari Kaisar Englek menyingkir ke Birma Gau Sem Kui mengejarnya dan ia berhasil membunuhnya Maka orang mengatakan bahwa tiga orang raja mati di tanganku Ialah Chong Cheng, Englek dan Li Chuseng Yang memakai kerajaan Tai San Kalau kemudian Gau Sem Kui berhasil menjadi raja Mungkin namanya pun dihitung dalam daftar nama-nama raja yang mati karenaku Aku selalu ditimpa kesalahan runtuhnya kerajaan Beng Matinya laksaan tentara dan rakyat pada negara-negara keempat kerajaan itu Toh aku tak pernah melakukan perbuatan jahat Bahkan aku tak pernah memfitnah mereka Dao Iu karena kalah perang dan tentaranya buyar Li Chuseng pada suatu malam berpisah juga denganku Aku diketemukan orang-orang Gau Sem Kui Dan aku dibawanya pada kepala rombongan Dia sangat girang dan dia mengatakan bahwa dengan mendapatkan aku Dia sangat kuas walaupun orang mencaci aku sebagai pengkhianat bangsawan Tegasnya, dia melakukan segala apa tanpa meminta pendapat umum Aku pun telah berpikir, aku akan hidup tenang dan senang Tak peduli orang berpangkat atau bangsawan Buat aku sudah cukup asalkan aku tak jatuh ke tangan orang lain Hingga aku hanya menjadi permainan pria Namun, lewat beberapa tahun Congpeng Gau Sem Kui diangkat menjadi Chin Ong Sebagai raja muda ia harus mempunyai putri Berhubung itu adik Gau Sem Bue memberitahukan bahwa raja sedang uring-uringan Menurut Gau Sem Kui akulah yang harus diangkat sebagai istri yang sah Tetapi ia tahu asal usulku Kalau ia mengajukan diriku pada raja berarti ia telah menghina raja Aku mengerti itu karena aku memang bunga raja Aku memberitahukan hal itu kepada adiknya Agar namanya tak tercemar sikapku itu membuatnya bergembira Buat aku menjadi fucin atau tidak sama saja Akan tetapi setelah itu hatiku menjadi tawar Demikian aku pindah ke Mari Gau Sem Kui Harus menjalankan acara pernikahannya Dan gedung itu akan menjadi tempat tinggalnya Tiba-tiba Licu Seng muncul Dan ia telah jadi biarawan Aku sangat kaget karena aku menyangka ia telah mati Dalam beberapa hari aku berduka Menurutnya, ia menjadi biarawan karena terpaksa Untuk mengelabungi meti orang banyak Dan ia pun tak suka mencukur seluruh rambutnya Tetapi memakai kuncir sebagaimana orang Bo Anciu Dalam beberapa tahun ia selalu memikirkan aku Bahkan di kota Kumbeng saja Dia sudah berdiam tiga tahun lamanya Masih terus menantikan hari untuk bertemu denganku Hingga datanglah hari itu ia lebih sayang padaku Dan mulai dari itu ia selalu datang menemui aku Hingga aku hamil anak itu Karena adanya anak perempuan itu Hingga aku tak dapat bertemu lagi dengannya Aku kembali ke istana untuk memberitahukan pada Gau Seng Kui Bahwa aku kangen dengannya Aku diterima oleh Gau Seng Kui Yang sebenarnya tidak menyintai istrinya Tentang lahirnya anak itu Entah ia curiga atau tidak Anak itu sangat mirip dengan aku Sewaktu aku berumur 20 tahun Pada suatu malam ia lenyap dan aku bingung Aku menyangka Gau Seng yang telah mencurinya dari tanganku Maka aku membiarkannya Aku berpikir Gau Seng pastilah kesepian Dan ia mengambil anak itu untuk menghiburnya Tetapi terkaanku tidak tepat Tiba-tiba Tan Wan Wan tersadar dari ia munanya Ia mendapatkan percikan darah di tangannya Setelah ia melihat kedua orang yang sedang bertarung Tampak muka Gau Seng Kui telah penuh dengan darah Di luar kuil itu sangatlah berisik Para tentara Gau Seng Kui berteriak-teriak Tetapi mereka tak dapat berbuat apa-apa Dia hanya berteriak mengancam Lichu Seng dan juga Ki Wulan Karena mereka khawatir ongannya celaka Gau Seng Kui hampir habis nafasnya Tapi tiba-tiba ia melompat mukanya menyerang lawannya Tetapi malah menyerang Tan Wan Wan dengan senjatanya Hingga sinyonya berteriak dan mencoba berkelit Tra-a-a-ang Demikian suara melengking Itulah Lichu Seng yang menahan serangan Gau Seng Kui Gau Seng Kui menjadi kalap Ia terus saja menyerang Wan Wan secara beruntun Namun selalu saja terhalang oleh senjata lawan Aneh, pikir si Yau Poy yang menyaksikan pertempuran itu sejak semula Kenapa ia bukannya menyerang lawan tetapi malah akan membunuh istrinya? Ah, aku mengerti sekarang Rupanya ia cemburu pada Lichu Seng Ki Wulan dapat menangkap pikiran Gau Seng Kui pikirnya Pengkhianat ini tak dapat melawan Lichu Seng Maka ia menggunakan akal liciknya, katanya Benar terkaan Gau Seng Kui kalau Lichu Seng akan berusaha menolong Wan Wan Maka secara tiba-tiba Gau Seng Kui menyerang lawannya dan bukan pada Wan Wan Maka hal itu tak dapat dihilangkan lagi Lichu Seng kaget sekali sampai senjata yang ada di tangannya juga terlepas Maka dengan demikian Gau Seng Kui dengan mudah menodongkan senjatanya pada lawan Nah, pemerontak, masih kau tidak ingin berlutut untuk mengatakan menyerah tanyanya sambil tertawa Ya, ya, kata Lichu Seng sambil berusaha menekup kakinya untuk berlutut Siau Po heran menyaksikan hal itu Aku menyangka Lichu Seng adalah manusia luar biasa Katanya, kiranya dia pun takut akan mati Baru saja Siau Po berpikir demikian Maka secepat itu ia lalu berguling di lantai untuk mengambil tombaknya Dan langsung digunakannya untuk menyerang kaki Gau Seng Kui Gau Seng Kui kaget Ia tak dapat mengelak serangan yang secara mendadak itu Maka betisnya terkena hajar dan roboh Sedangkan lawannya sudah berdiri dan langsung menyerangnya lagi Dan kali ini serangan mengarah pada bagian kepala Mereka berdua sama-sama licik, kata Kyulan dalam hati Pantas kerajaan Beng hancur oleh mereka sementara itu Di saat akan menusukan tongkatnya Wan Wan melompat menutupi tubuh Gau Seng Kui dan berkata Bunuhlah aku lebih dahulu Gau Seng tak sanggup melakukan hal itu Ia hanya menghantamkan tongkatnya pada tembok Maka terdengarlah suara yang sangat keras Eh, Wan Wan apalah artinya semua ini Tanyanya pada Seng Kekasih Wan Wan tak menjawab pertanyaan itu Akan tetapi akhirnya ia pun berkata juga dengan suara perlahan Denganku ia telah menikah 20 tahun lebih Dan selama itu ia telah berbuat baik terhadapku Tak dapat aku membiarkan ia mati karena kau katanya Minggir kata Licu Seng dengan suara keras Aku dengannya adalah musul kau bunuhlah aku bersama dengan diakata Wan Wan Bekas pemberontak itu pun menghela nafas Kiranya dalam hatimu masih ada diakatannya Menyesal kekasihnya tak menjawab Sebaliknya Kalau ia hendak membunuhmu Aku pun akan mati bersama denganmu Tentara yang berada di luar berteriak-teriak Dan akan menyerbu ke dalam Setelah mereka melihat ongnya-nya jatuh Kemudian seorang perwira berteriak cepat Bebaskan ongnya kami Biar kalian dapat ku beri ampun dari kematian Ternyata dia adalah kok siang Menantu pengsi ong Kemudian dia berkata lagi dengan suara keras Kawan-kawanku semua berada di sini Jikalau ongnya kami hilang sehelai rambutnya saja Segera beberapa kepala mereka akan berjatuhan Dan wilih siau poheran Maka ia menoleh keluar jendak ia Dengan demikian ia melihat bok yang peng bersama Liu Taihong, Gao Lipsin dan yang lainnya Keluarga bok dalam keadaan terbelenggu Bahkan di sana pun terlihat Cie Cian Choan dan Khao Gan Ciau Hiang Cheng Tojin bersama orang Tian Tehwe Berikut Tio Cie Hian, Tio Kong Lian Serta Gia Cirin Siawe Begitu juga para perwira jauh kiai yang semua pada terbelenggu Dan di belakang mereka para pengawal pengsi ong Dengan golok terhunus para pengawal itu Mengancam batang leher mereka Siaw poh berpikir menyaksikan hal itu Taruh kata suhu dapat mengajak aku menyingkir dari sini Dari kota Kun Beng Bagaimana dengan mereka itu? Bukankah mereka akan mati? Buat membinasakan Gao Sem Kui Aku rasa tidak sekarang juga Maka ia lalu mengambil keputusan Segera menghunus pisau belatinya Dan mengancam punggung pengsi ong Ong ya, jikalau kita semua mati di sini Itu sangat tidak menarik hati Maka sebaiknya kita mengadakan jual beli Kata si yaupo Mau beli? Tanya pengsi ong Kau bebaskan aku serta kawan-kawanku Barulah kau akan aku bebaskan Dari ancaman guruku Kata si yaupo Baik aku setuju Kata ong ya itu Ada satu hal lagi Kau harus memerintahkan pada para pengawalmu Untuk membawa Kong Cu Dan juga putramu Untuk menghadap pada baginda raja Dan ibu suri sebagai mertuanya Dan aku minta agar kau Mengantarkan aku dan rombonganku Sampai pada batas kota Katanya pula Si ya cu dan Kong Cu Akan kau bawa pergi itu Sangatlah mudah Aku berjanji akan mematuhi Kata-kata kita tadi Kalau kau masih kurang percaya Jalanlah di belakangku Jika aku berbuat yang tidak Tidak kau boleh menusuk aku beberapa kali Toh aku berada di depan kalian Dan kau pun pandai bermain silat Si yaupo tertawa Bagus Pujinya Ong ya berlaku jujur dan terus terang Kalah ya kalah menang ya menang Seperti terbukti Kau memberontak pada kerajaan Beng Kau terus berontak Dan kau menakluk pada kerajaan Cheng Kau terus menakluk juga Ya sedikit juga Ong ya tak berferpikir yang tidak-tidak Muka gausen kui tampak merah padam Sungguh tajam kata-kata anak Yang berada di depannya itu Ia tidak menghiraukan kata-kata itu Malah berpaling pada licu seng Bagaimana dengan pemberontak ini? Dia toh bukannya sahabat baik Dari toh utong tanyanya Si yaupo tidak cepat-cepat menjawab Terlebih dahulu ia menoleh pada gurunya Belum lagi Kiu Lan menjawab pertanyaan itu Tiba-tiba licu seng sudah berkata dengan suara nyaring Aku bukan sahabat karit pembesar anjing cilik ini Katanya Bagus Kata Kiu Lan Pemberontak ini mempunyai tulang yang keras Gau sem kui Biarlah pemberontak ini ikut kami Tan Wan Wan menoleh pada biarawati itu Ia memperlihatkan sorot metu Tanda bersyukur dan memohon Supai Panggilnya Kiu Lan berpaling ke lain arah Ia tak mau menatap sorot metunya itu Gau sem kui sementara itu Sudah melangkah ke depan jendela Lalu melongo keluar dan berkata dengan suara nyaring Si ya cu bersama weto utong akan berangkat ke kota raja Untuk menghadap baginda raja Dan sekalian akan mengantarkan Cuan putri Mendengar ucapan tersebut Pasukan Gau sem kui lalu berbaris Dan salah seorang membunyikan trompet Mereka akan mengantar Cuan putri putra raja mudanya Dan siaupo sebagai utusan Dari seri baginda raja Siaupo berjalan bersama-sama Dengan Gau sem kui dan Kiu Lan mengikuti mereka Dari belakang Sambil mengawasi lawannya itu Sesampai mereka di luar kuil Siaupo melihat tentara pengsi ong yang jumlahnya cukup banyak Mereka sudah mengelilingi kuil itu Oh, ongnya sungguh tentaramu berjumlah tidak sedikit Menurut pengelihatanku Tentara ini sudah cukup untuk diajukan berperang dengan tentara dari kota raja Kata siaupo Mendengar kata-kata siaupo Gau sem kui merasa tidak enak Maka ia lalu berkata Wieto tong, jikalau nanti di hadapan baginda raja Kau mengatakan hal yang tidak-tidak tentang aku Aku pun akan melaporkan pada baginda raja Bahwa kau juga telah bersekongkol dengan pemberontak Li Chuseng Siaupo tertawa Ah ini aneh katanya Li Chuseng cuma gemar dengan wanita tercantik itu Dia mana mau bersamaku orang cilik jenaka di kolong jegat ini Sekali lagi ku katakan dia itu Hanya mengejar wanita tercantik sejagat itu saja Bukan main dongkolnya hati Gau sem kui Ia telah disindir oleh anak kecil ini Hingga ia mengepalkan jemari tangannya Untuk menghajar hidung si anak kecil itu yang gemar dan pandai bergurau Jangan busa rong ya katanya Bukankah Hong ya menginginkan keselamatan? Bukankah dengan memangku jabatan tertinggi dan jauhnya ribuan Li itu hanya ingin mencari harta? Jika aku berbicara dengan raja aku akan mendapatkan hadiah Dan hadiah itu lebih besar dari apa yang kau terima Maka kita berdua harus bekerja sama Sepulangnya dari sini aku akan menghadap pada raja dan akan memujimu setinggi langit Dan kesetiaanmu tak usah ditanyakan Aku pun telah dengan sungguh-sungguh menjaga si Ye Chu Dengan demikian setiap tahun dapat kau mengantarkan emas ataupun para kepadaku Untuk aku berbelanja Bagaimanakah menurutmu kata si Yopo? Sambil berkata demikian si Yopo terus berjalan berendeng dengan raja muda itu Harta benda hanyalah kebutuhan lahiriah, kata si raja muda Jikalau to utong menghendaki, itu tidaklah sukar Namun jika engkau akan menyulitkan aku Maka kau harus tahu bahwa ongiamu berada jauh di inlam Di tangannya terdapat tentara yang cukup banyak hal itu tak membuat aku jadi takut Katanya Itu sangatlah wajar, kata si Yopo Kapan ongia mencekal tombak, ongia tampak gagah Dengan itu ongia dapat melabrak semua pemberontak di kolong langit ini Hingga mereka tak berdaya sekarang ini Tidaklah saatnya kita berpisah Maka ongia tolong serahkan apa yang pernah ongia janjikan untukku Eh, si Yopo katanya Mengapa kau berbicara seperti orang yang tidak tahu malu saja suhu Sepulangnya aku dari sini aku harus menghadiahkan pada para bawahanku Agar mereka tak menganggap jelek pada ongia Aku khawatir kalau mereka itu tak diberikan hadiah Mereka akan beranggapan jelek pada ongia Sahut si Yopo Gau Sam Kui berpikir dia menginginkan uang ini sangatlah mudah Lalu ia memerintahkan pada Kho Chiang untuk mengambil uangnya Hichong Peng, coba ambilkan aku uang 100 laksatel Untuk dipakai memberikan hadiah pada para si Yowie dan kau juga menyiapkan hadiah Untuk Wieto Utong yang sangat istimewa setelah menerima hadiah Maka rombongan akan memulai berangkat menuju kota raja Gau Sam Kui pergi mendekati tuan putri dan menghormat Setelah itu ia mendekati anaknya dan ia berkata dengan suara pelan hingga tak terdengar oleh orang lain Dan akhirnya ia membawa kembali pasukannya Menyaksikan hal itu si Yopo menjadi berlejah hati Tetapi ia masih khawatir kalau-kalau ia hanya dibohongi Lebih baik aku secepatnya meninggalkan kota ini Katanya dalam hati Maka itu ia lalu memerintahkan pada pasukannya untuk segera berangkat meninggalkan kota itu Setelah berjalan 10 li, rombongan itu berhenti untuk istirahat Ketika itu Li Cuseng berkata pada Kiulan Sutai telah menolongku hingga aku tak terbinasa oleh pengkhianat bangsa Han Aku sangat bersyukur, maka tibalah kini Sutai turun tangan padaku Silahkan katanya Pemberontak itu menghunus golok dan menyerahkannya kepada Kiulan Hektomekar, Kiulan memberikan suaranya Ia merasa ragu-ragu Dialah musuh yang menyebabkan ayahku binasa Dapatkah sakit hati itu aku tidak membalasnya? Tetapi ia telah pasrah Dapatkah aku menanganinya katanya dalam hati Ia lalu berpaling pada aku dan ia berkata dengan suara dingin Dia Dialah anak perempuanmu Dia bukan ayahku Aku berkata sebelum Li Cuseng menjawab pertanyaan burunya Kau mengacau saja Kiulan membentak sang murid itu Lubumu sendiri yang mengakuinya Mustahil jika ia mendostaimu Dialah ayahmu Siopo turut bicara Bahkan ia bersama dengan ibumu telah menyerahkan kau untuk aku jadikan sebagai istriku inilah yang dikatakan perintah ayah ibu Aku yang sedang berduka dan mendongkol itu Sedari tadi diam Tetapi kali ini ia tak dapat menahan amarahnya lagi Mendengar suara Siopo yang bernada mengecek itu Ia langsung melayangkan tangannya untuk menyerang Siopo Siopo tidak menyangka akan mendapatkan serangan yang mendadak Maka tak ayah lagi pukulan aku tepat mengenai hidungnya dan yang langsung mengeluarkan darah segar Oh, ada orang yang ingin membunuh suaminya sendiri kata Siopo dengan nada mengejek Kiulan tidak senang menyaksikan kejadian itu Kalian semua gila, katanya dengan keras Kalian adalah pengacau aku mundur beberapa langkah Tetapi hatinya masih saja kesal Hal itu terlihat dari wajahnya yang tampak merah Kau bukan ayahku, katanya sambil menunjuk pada Licu Seng Dia pun bukan ibuku, yang ia maksudkan ialah Tanwanwan Kau pun bukan guruku Kaian, kalian, kalian manusia-manusia busuk semua Aku, aku benci pada kalian kata aku yang kali ini mengarah pada Kiulan Mendadak si Nona menangis sambil menutup mata Kiulan menghela nafas Tidak salah, kata Kiulan Memang aku bukanlah gurumu Aku yang menculitmu dari sisi Gau Sengkui dengan menyimpan maksud yang teramat jahat Maka itu sekarang kau pergilah Namun ayah dan ibu kandungmu tak dapat tidak kau akui Nona itu membanting kaki Aku tak mau mengakui mereka Aku pun tak mempunyai guru Katanya dengan suara keras disela isak tangisnya Tetapi engkau mempunyai aku Suamimu kata si Yopo Bukan kepalang panasnya hati Aku mendengar kata-kata si Yopo itu Nona itu lalu mengambil batu kerikil untuk melempari si Yopo Si Yopo berkelit Justru itu si Nona pun langsung kabur dengan berlari cepat ke arah barat Melihat hal itu si Yopo hanya melihat saja Begitu juga Li Cuseng dan Kuilan Mereka sama-sama hanya melihat perginya Nona itu Mereka semua tak dapat menahannya Kuilan berduka sekali menyaksikan kejadian itu Lantas mengulapkan tangannya pada Li Cuseng Ia tak membuka mulutnya enggan untuk bicara Melihat hal demikian si Yopo berkata pada bekas kepala pemberontak itu Gau, guruku tidak ingin membinasakan engkau Oleh karenanya cepatlah kau pergi Li Cuseng Bingung, ia merasa gembira karena telah dibebaskan Namun suasana itu membuatnya menjadi hilang kegembiraannya Kekasih pergi dan anak tak sudi mengakui sebagai ayahnya Juga terhadap si Yopo ia tak merasa puas Hingga ia menatapnya dengan macu yang merah Fui, Li Cuseng meludah dan ia terus pergi Melewati jalan kecil di samping mereka Ia terus berjalan dengan langkah lebar Si Yopo menggelengkan kepalanya menyaksikan mertuanya yang berlalu pergi Kemudian ia berkata dalam hati Aku berkata biar bagaimanapun ia tak sudi menikah denganku Ia pun tak mengakui ayah dan ibunya Mana sudi ia mengakui aku sebagai suami Ketika si Yopo menoleh ke belakang Tampak di belakangnya sudah berdiri dua orang temannya Yakni Chie Tian Chuan bersama dengan KHO Gan Chieo Dengan memegang senjata mereka masing-masing Rupanya mereka berjaga-jaga sebab mereka khawatir Kalau-kalau licu senggusar dan menyerang si Yopo Dialah yang dahulu membuat langit ambruk dan amblas Kata si Yopo Dia juga yang membuat kerajaan Beng Musnah Hingga kita semua dijajah bangsa Boan Sekarang saja ia sudah berusia lanjut Tetapi masih tampak gagah Kata orang si Chieo Ya, dia lihai sekali Lalu bagaimana dengan hantema tanya si Yopo pada mereka Dialah si orang penting Tak berani aku melenyapkannya Jawab mereka Bagus, kata si Yopo Harap kalian terus berjaga-jaga Agar ia jangan sampai loios perjalanan diteruskan ke arah utara Si Yopo mengambil kesempatan untuk menemui keluarga Bok Ketika itu Bok Tian Xin merasa tidak puas Sebab dalam hatinya ia berpikir semua jiwa kami ditolong oleh mereka Lalu dengan kera bagaimana keluarga Bok dapat bersaing dengan mereka dalam hal jago ujar Bok Tian Xin dalam hati Liu Taihang yang jujur berkata dengan sikap tenang Wihio Chiu, selanjutnya kami tak dapat bersaing lagi dengan Tian Tehwee ini disebabkan tindak tanduk Gau Sam Kui Dan kalian yang telah menolong kami semua Mungkin kami tak dapat membalas budi baik kalian Katanya Kita lebih baik tak usah berbicara mengenai budi Kata si Yopo Bukankah kita sama-sama dapat lolos dari maut yang telah mengancam jiwa kita Menurutku, jiwa kita telah ditolong oleh kita sendiri Bukan olahku Lanjutnya Sementara itu Gau Lipsin sangat mendongkol terhadap Lo R.C.O Maka ia berkata Kalau Jahanam Cilik itu datang Aku akan menyentangnya hingga hancur lebur Oh, jadi dialah yang telah membocorkan rahasia kita pada Gau Sam Kui Tanya si Yopo Siapa lagi kalau bukan dia Ketika itu Liu Suhu memerintahkannya untuk pergi mencari berita Akhirnya ia ditawan oleh Gau Sam Kui Dan pada malam harinya satu pasukan datang mengurung tempat kami Bukankah tempat kami menjadi tempat rahasia? Jika bukan Jahanam itu yang membocorkannya Mana mungkin Gau Sam Kui mengetahui tempat tinggal kami Yang letaknya sangat tersembunyi Itu kata Lipsin Habis berkata demikian orang sibuk menarik nafas berat Kemudian dengan menyesal ia berkata Sayang Goh To'ako telah wafat sebagai korban dari keganasan si pengkhianat itu Maka sebaiknya kita berpisah sekarang Di sini masih wilayah si pengkhianat besar itu Maka mari kita tetap bersatu Agar jika timbul penyerangan mendadak kita dapat bekerja sama menghancurkannya Nanti jika kita sudah sampai pada perbatasan wilayah Baru kita berpisah Berkata si Yopo Bukyam Sin menganggukan kepala Terima kasih atas kebaikanmu Aku justru khawatir kalau-kalau kita terjatuh ke tangan Gau Sam Kui Si pengkhianat Bang Sahan Jika hal itu terjadi lagi sungguh aku tak memiliki muka untuk hidup lebih lama lagi Katanya Setelah berkata demikian mereka pergi bersama rombongan keluarga Buk Rombongan tersebut mengambil lain arah Setelah mengucapkan kata-kata terima kasihnya pada si Yopo Bukyam Peng berjalan paling belakang Belum jauh ia berjalan kemudian menoleh ke belakang dan berkata pada si Yopo Aku pergi sekarang, kalian jaga diri baik-baik katanya Ya, kau juga jaga dirimu baik-baik Kau turutlah pada kakakmu dan jangan kau kembali lagi ke Sin Luang Tu Jawab si Yopo yang semula dengan suara keras tapi akhirnya dengan suara rendah Nona itu mengangguk Si Yopo lalu menuntun kudanya untuk selanjutnya diserahkan pada Nona tersebut Ini kudaku, aku akan memberikannya padamu Katanya dengan berlahan Metusi Nona menjadi merah Ia sangat terharu dengan perpisahan itu Nona itu kemudian menerima kuda pemberian si Yopo Yang kemudian ia menaikinya Dan melarikan dengan cepat untuk menyusul rombongan kakaknya yang terlihat sudah jauh itu Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan Semakin jauh mereka berjalan Ternyata tidak tampak tentara dari Gau Sen Kui yang mengejar mereka pada suatu siang Tampak empat orang penunggang kuda dengan cepat Sesampai mereka pada rombongan si Yopo Salah satu dari mereka lalu meminta izin untuk bertemu dengan si Yopo Yang menjadi pimpinan rombongan itu Mereka lalu dipersilahkan masuk ke dalam tenda si Yopo Di sana mereka memperkenalkan pimpinan mereka Saudara Kui Ye, inilah Wiyah Yocu dari Cheng Bok Tong dari Tian Tehwe Kami kata seng pemimpin Kembali orang itu memberi hormat Tetapi kali ini dengan Kui Ye, Tian Tehwe, Langit dan Bumi, Ayah dan Ibu Kami menentang kerajaan Cheng dan kami akan membangun pula kerajaan Beng Hamba yang menjadi orang bawahan hamba adalah Kui Ye Tian Hang Hwe Ye Tong Kami menghadap saudara Wiyah Yocu serta para TOU dari Cheng Bok Tong Katanya, senang sekali aku dapat bertemu dengan kalian Semenjak kita berpisah dari Kui Ye Chou di Nolupak Kita tak pernah bertemu lagi Bukankah dalam segala hal Kui Ye Chou selalu mendapatkan angin baik? Tanya si Yopo Kui Ye Chou dalam keadaan baik-baik saja Aku pun dipitahkan memujikan kesehatan Hyochu semua Kami semua bergembira mendengar segala sesuatu yang telah dikerjakan Wiyah Yocu Kami semua merasa sangat kagum Hari ini kami merasa senang dapat bertemu Wiyah Yocu Kata Tian Hwe Yeong Siaupo tertawa Kita semua bersaudara Lebih baik kalian jangan berlaku sungkan katanya Dalam beberapa hari lagi kami akan tiba di Kui Chou Dan di sana kami akan bertemu dengan Hu Hyochu Kami sangat senang sekai Kami ingin berbincang-bincang dengan Hu Hyochu kalian Kami dipesan Hyochu kami Untuk mengajak Wiyah Hyochu melalui jalan memutar Jadi nanti tak melalui Kui Chou lagi Kata Seng pemimpin itu Mendengar hal demikian Siaupo dan kawan-kawannya merasa sangat heran Hingga mereka itu semuanya bengong Tian Hwe Yeong dapat mengerti semua itu Maka ia lalu berkata memberikan penjelasan pada Siaupo dan kawan-kawannya Ku Hyochu ingin sekali bertemu dengan Wiyah Hyochu Karenanya ia memerintahkan aku untuk memberitahukan tempat penemuan yang paling baik untuk semuanya Dan itu di tempat sana di Provinsi Kui Chai saja Mengapa demikian tanya Siaupo Kami telah mendengar Kau Seng Kui telah menyebarkan tentaranya dan mereka itu tidak menggunakan pakaian tentara Mereka diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan hamba rasa tentara Tentara itu mempunyai niat jahat terhadap Hyochu dan kawan-kawannya Sahutian Hyong Oh, begitu, celaka Si pengkhianat itu telah kalah tetapi ia tetap tidak mau mengakui kekalahannya Bahkan dengan demikian dia sudah tidak sayang lagi terhadap nyawa anaknya sendiri, kata Siaupo Gau Seng Kui memang sangat jahat dan juga licik, kata Tian Hyong Dia mengatakan telah mengirim tentaranya untuk menculik guru Ye Hyochu dan setelah itu barulah ia akan menculik anak cuan putri dan juga We Hyochu sendiri Sedangkan yang lainnya akan mereka binasakan untuk membungkam mulut mereka Sekarang ini orang-orang Gau Seng Kui telah menutup jalan dan mengurung daerah itu hingga setiap orang tak ada yang dapat melewatinya Begitu juga dengan kami berempat Setelah kami mendapatkan perintah dari Hu Hyochu, kami langsung berangkat dengan melewati jalan kecil hingga dengan demikian mereka tak mengetahui kami Karena kami merasa khawatir We Hyochu tidak mengetahui akan hal itu Maka kami langsung menyusul kemari untuk mencegah jangan sampai We Hyochu dan kawan-kawan terjebak dalam daerah itu Siaupo memperhatikan orang-orang itu dan memang mereka berempat telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan mati mereka semua tampak merah dan lesu Saudara-saudara kalian telah menempuh perjalanan yang sangat jauh oleh karenanya Hanya sebaiknya kalian pergi untuk istirahat kami semua sangat berterima kasih pada kalian yang telah menyelamatkan nyawa kami, kata Siaupo Kami sangat senang karena kami tidak terlambat untuk melaporkan hal ini pada We Hyochu, ujar Tian Hyong Tian Laopan berpikir lalu ia bertanya Tian Hyong, di tempat mana Ku Hyochu akan menemui We Hyochu di Kuyesai Dan berapa jumlah pasukan yang digunakan untuk mengurung daerah itu Hal itu tidak ada kepastian, hanya yang aku lihat sekitar tiga laksa jiwa Jika tak ada halangan, pertemuan akan dilaksanakan di dalam kota, jawab Tian Hyong Ku Hyochu sudah mengirim orang untuk memberitahukan pada Ma Hyochu dari Kihau Utong di Kuyesai Untuk Ku Hyochu itu bersiap menyambut kami Maka jika Hyochu setuju kita semua jadi berkumpul di sana Untuk menuju ke sana kita mengambil arah barat daya Jalannya tidak bagus tapi di sana tidak ada tentara Gau Sen Kui Dan sepanjang jalan saudara Ku Hyochu telah berjaga-jaga jadi kita tak usah khawatir Mendengar kabar tersebut Siopo menjadi dongkol hatinya Ia kemudian memerintahkan untuk memutar arah Sementara itu para utusan yang memberitahukan pada Siopo diminta naik ke kereta putra Gau Sen Kui Ia diminta untuk berjaga-jaga kalau-kalau nanti anak itu melakukan tindakan Juga agar para utusan itu dapat beristirahat Pada saat itu langit sudah tampak gelap Maka mereka beristirahat pada tempat-tempat yang lapang Penjagaan pun dilakukan dengan lebih ketat Pada suatu hari mereka telah sampai pada pertengahan jalan Mereka langsung disambut oleh Hyochu Ma Chiong Hin dari Ki Hong Tong Serta Hyochu Ku Chiong dari Chek Houtong dari Tian Tehwe yang berkumpul dengan membawa para bawahannya Maka ketika Hyochu itu melakukan pertemuan dengan gembira Pada malam harinya orang yang bertugas memata-matai tentara Gau Sen Kui memberikan laporan Bahwa tentara Gau Sen Kui mengetahui bahwa Siaupo dan rombongan telah memutar arah Maka mereka langsung mengejar rombongan Siaupo Ma Chia Ouhin tertawa lalu ia berkata Kui Ese bukanlah wilayah Gau Sen Kui Jikalau pengkhianat itu membawa tentara ke wilayah itu Mereka pasti menyangka bahwa tentara itu akan melakukan pemberontakan secara nyata Sekarang ini Hyochu dan saudara kalian masih letih Sebaiknya kalian beristirahat barang beberapa hari lagi Kemudian kalian melanjutkan perjalanan ke arah utara lebih jauh lagi Karena dengan demikian kalian tak akan dapat ditemui pemberontak itu Mendengar kabar demikian Siaupo dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka diantar sampai pada batas Provinsi Inlam Perjalanan dilakukan terus hingga mereka sampai pada Provinsi Kui Ese Disinilah mereka baru dapat beristirahat dengan tenang Ketika Siaupo dan para pembesar yang lainnya sedang berbincang-bincang Datanglah salah seorang pimpinan pasukan pengawal raja yang memberikan laporan Tio Jieko telah ditahan katanya Kurang ajar siapa yang telah berani melakukan perbuatan itu? Sungguh ia berkeberanian besar kata Siaupo Yang menahannya bukan para pembesar kota ini tetapi di rumah judi Kami semuanya bertujuh dan kami kalah bermain Tetapi sewaktu uang kami akan diambil oleh si bandar kami menahannya Kami tak mengizinkan uang kami diambil mereka Jika demikian kalianlah yang bersalah Kalian memang tidak tahu malu Kalian sudah kalah mengapa kalian tidak mau menyerah Jangan kata baru orang membuka biji besar beruntun empat kali kata Siaupo Ya, kami mengaku telah bersalah Dan selanjutnya uang kami dikembalikan Karena Tio Jieko mengancam mereka dengan menghunus goloknya Lalu kami mengambil uang itu, katanya Lalu tanya Siaupo Kenapa kalian jadi berkelai? Apakah si bandar itu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi sama sekali? Tidak demikian, sahut konglian Bersama dengan Tio Jieko kami membawa uang kami Di saat kami akan meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba terdengar suara seorang penjudi yang berkata dengan suara keras Setan alas Enak saja orang memperoleh uang Habis apakah kita harus makan angin busuk Kalau begini sebaiknya kita pergi ke istana Di sana kita bekerja melayani raja Ya raja Bukankah itu bagus? Congkoan, ketika berkata demikian mereka bersikap tak hormat sekali Kata-kata mereka kotor Tak sanggup aku menahan emosinya Kata konglian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!